assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kembali lagi di channel saya wdmotovlog padahal dua kali ini saya mau melanjutkan project Mario yang kedua ya bahwa sekalian ngomong unboxing spion ini spion replika Rizoma circuit merknya James racing ada tulisan Thailand Apakah ini made in Thailand Oke langsung aja kita buka Oh iya ini aku tadi belinya aja udah ya jadi nggak online masih seret suy kita singkirin kardusnya ini masih segel isinya banyak sih ini ada bracket dua biji ini ini untuk dipasang di motor fairing ya berkedua biji bautnya ada empat ini enggak kepake dan ini ada baut-baut banyak banget juga ada kunci L nya 2 biji ini bautnya ada 8 ya kunci L nya 2 biji besar-kecil lumayan lah buat bongkar-bongkar ini ada kesambungannya waduh tipis banget ini buat tutup juga biar bautnya itu enggak kalah tan teman-teman bro dan ini sepionnya mohon 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 ya berat gue jadi kacanya itu biru ya dan ini ada tulisannya ya aduh James racing disini juga ada di lumayan berat coy dan untuk bahannya lumayan kayaknya ya tebel ini ini buat pengaturannya oke isinya cuma ini ya dan ini harganya tadi dapet 110.000 entah mahal atau murah kayaknya ya standar lah untuk merek kayak gini untuk pemasangannya mungkin gak tak video ya kalian juga pasti udah tau lah cara masangnya sama kayak sepion tomo biasa oke dan ini hasil setelah terpasangnya oke jadi seperti ini penampakan sepionnya setelah terpasang di vario jadi sepion sama standarnya itu panjangan sepionnya ini pun sudah tak aku sudah pasang ini sudah terpasang di vario ini sudah sampai di vario ini sudah sampai di vario karena lama di gudang dan ini lebih panjangan jisipionnya tapi aslinya bisa diputar ke sini jadi lebih pendek cuman kurang kelihatan aja yang sini juga sama kurang kelihatan kalau di putar ke sini Oh ya ini ada tutupnya ya buat di bawah sini cuman enggak tak pasang aja semoga enggak hilang nah ini tutupnya tinggal dicelepin apa sih udah kepasang tinggal di tekan aja karena di jamin kenceng karena ini ada silnya tinggal di tekan gini aja udah begini doang oh ya untuk si gagangnya ini bisa di naik turunin jadi bisa diatur ketinggiannya ini ada uploadnya kunci L ini bisa ditinggikan bisa berdiri gini juga deh sesuka hati maturnya mengikuti isi dari hati yang paling dalam dan ini kacalnya sama ya kayak sepion tomo biasa melihatnya juga sama Cik enggak begitu jelas banget cuman ya oke lah oke jadi seperti itu project vario yang kedua ini cuman pasang spion aja ya karena mau upgrade yang ke padmal itu itu duitnya tuh menipis ke paket terus jadi nyicil-nyicil perintiran-perintiran yang kecil dulu nanti kalau ada rezeki upgrade ke yang agak mahalan oke cukup segitu aja video kali ini semoga kalian suka dengan video kita berfaedah ini dan selamat menampilkan kemudian 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 ke